selamat datang kembali di channel saya kali ini saya akan coba membahas sedikit tentang opsi upgrade dan aksesoris yang saya pakai di laptop asesor otistrik G531 saya kemarin ada beberapa dari subscriber saya yang df saya via instagram untuk menanyakan tentang kira-kira opsi upgrade apa saja sih sebenarnya yang saya pasang di laptop saya yang cocok untuk ASUS ROG Strik G531 baik itu yang versi GD atau versi lainnya nah disini saya akan coba bahas kita cek di toko online hijau berapa harganya kemudian kira-kira dengan aksesoris dan opsi upgrade tersebut kira-kira totalnya habis berapa kita coba cek yang pertama yang paling saya sarankan adalah upgrade RAM kalian cari RAM SODIM yang 8GB DDR4 dengan kecepatan 2666 MHz nah itu yang sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam laptopnya sehingga nanti RAM-nya akan menjadi dual channel 8 dan 8 jadi total 16GB saya kira itu sudah sangat cukup untuk memainkan game-game yang triple A nah disini kita bisa lihat yang untuk merek 3 gen aja harganya sekitar 458.000 nah sekarang yang kedua itu adalah SSD nya ingat yang versi GD itu hanya ada hard disk saja sehingga saya sarankan pasangkan SSD NVMe di slot M2 SATA nya nah disini kita pakainya SSD NVMe ADATA XPG SX8200 Pro yang kapasitas 256GB itu sudah sangat cukup menurut saya untuk menginstall game-game berat lainnya disini kita bisa lihat untuk harganya di toko hijau ini sekitar 840.000 atau 850.000 lah kemudian untuk yang ketiga ini kita masuk di bagian aksesoris nya untuk aksesoris yang pertama itu saya pasangkan anti gores itu supaya tidak lecet saja sih anti gores nya juga saya ambilnya yang anti glare sesuai dengan layar aslinya supaya nanti tidak ada perbedaan antara ketika kita menggunakan anti gores dengan yang tidak menggunakan anti gores yang ukuran 15,6 inci saya lihat harganya disini 45.000 atau 50.000 lah kemudian aksesoris yang kedua yang saya cari adalah dust plug ya kalian kalau tidak tahu itu ya itu penutup port untuk laptop anda itu supaya debu tidak masuk lewat port kita yang biasanya jarang kita pakai nah ini harganya murah satu paket itu untuk satu laptop ya harganya sekitar 5.000an saja ya biasanya saya isi beli-beli banyak sih kadang 1-5 kemudian selanjutnya adalah aksesoris untuk keyboard protectornya nah ini yang khusus untuk Asus ROG Strix G531 yang merek Kuskin ini sudah pernah saya review kalian bisa cek juga di playlistnya di channel saya ini harganya 135.000an jadi beda antara yang silikon dengan yang kuskin yang kuskin ini lebih tipis daripada yang dari silikon memang agak mahal cuma kalau kalian ambilkan transparannya nanti lampu RGB atau backlight keyboardnya itu akan sangat jelas nah setelah itu yang saya ambil adalah touchpad protector Asus ROG Strix G531 yang vinyl nah ini yang bentuknya transparan jadi tidak seperti stiker yang menempel keras ini seperti anti gores yang ditempelkan ke touchpad fungsinya sebenarnya ya biasanya kan kalau kita pakai touchpad tangan kita kotor kita sentuh ya lama-kelamaan touchpadnya akan jadi belang atau berubah warna nah ini kalau kita pakai seperti ini akan lebih terlindungi harganya sekitar 100 ribuan nah dari sekarang kita coba cek ya recap untuk RAM Sodim yang 8 GB kecepatan 2.666 MHz DDR4 itu harganya 450 ribuan kemudian untuk yang SSD NVMe Adata XPG SX 8200 Pro yang kapasitas 256 GB harganya itu sekitar 850 ribuan kemudian untuk aksesorisnya screen protector atau screen guard yang anti glare ukuran 15,6 inci harganya 50 ribuan kemudian dashboard nah harganya itu sekitar 5 ribuan kemudian keyboard protector untuk ASUS ROG Strict G531 yang merek Qskin harganya 135 ribuan kemudian yang terakhir touchpad protector yang khusus untuk kasus ROG Strict G531 dari vinyl itu harganya 100 ribuan nah kalau kita total untuk opsi upgrade-nya dan aksesoris-nya itu sekitar 1,6 jutaan ini jelas belum termasuk wongkos kirim tapi kan di toko hijau ada promo harinya itu ada gratis sekitar 20 ribu untuk 1 item jadi kalau kalian beli ini opsi upgrade dan aksesoris ini secara terpisah ya mungkin lebih enak sedikit lah wongkos kirim oke itu sekian mungkin untuk opsi upgrade-nya jadi mulai dari RAM SSD Screen Guard kemudian Dash Plug kemudian Cover Keyboard dan yang terakhir Touchpad Protector nah itu terserah kalian sih sebenarnya mau mengikuti atau tidak yang jelas ini saya cuma sharing ini budget paling minimal kalau misalnya kalian mau mengikuti saya oke sekian kita ketemu di video selanjutnya bye 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 Terima kasih.